Saya Hidup Ramdunan, Anda masih menyaksikan Mario Teguh Golden Ways, sumo topik kita kali ini, susah move on. Pertanyaan saya sebelumnya, sebelum kita menjawab lagi pertanyaan-pertanyaan lain dari Twitter sebentar lagi adalah mengenai orang-orang yang memang merasa dirinya sedih Pak Mario. Sulit untuk bisa bangkit, untuk mencari kesenangan, dan selalu dekat dengan kesedihan. Apakah memang seperti itu Pak? Yes, sad people. Orang-orang sedih menyukai sad stories. Ayo, orang-orang yang nonton sinetron-sinetron sedih? Orang-orang penggembira atau penyedih? Yang dengarkan lagu Cilep, cilep. Ayo Itu alayak-alayakamsilpai itu Ayo Orang-orang penyedih menyukai hal-hal yang sedih Saya terbang dari New York ke Dubai, Dubai ke Jakarta Yang saya tonton, Royal, di, apa namanya, Pirates of the Caribbean Empat seri saya tonton, semua Disney Channel, Ice Age, Tarsan Kecil Itu saya tonton, kenapa? I am a happy person Saya tertarik kepada yang gembira-gembira Penyedih sahabatnya siapa? Orang-orang terluka Kenapa kakimu kelongsoran? Itu kan Itu keserempet, itu kecepit, itu kan Selalu Dan kalau bertemu langsung Oh, gitu Oh, sedian aku Oh, enggak seberapa Aku Coba Belum lagi yang nafasnya sesak Gitu Ayo See Kalau diingatkan gitu baru sadar Oh, iya, ya Aku penyedih Pantas yang aku tonton yang sedih-sedih Yang aku dengarkan yang sedih-sedih Yang menjadi sahabat-sahabatku yang sedih-sedih Padahal What gets repeated in your heart becomes you Yang terulang rutin teratur di hatimu menjadi dirimu So, kapan bisa ditolong keluar dari kesedihan Kalau ketertarikannya adalah kesedihan Itu sebabnya befriend happy people Sahabatilah orang-orang yang bahagia Dengarkanlah lagu-lagu yang baik Tontonlah lagu-lagu Film-film yang motivasional So much So many reasons Untuk happy Kenapa Anda pilih yang menyedihkan? Choose happiness Itu Pilih kebahagiaan Pak Mario Baik, sekarang kita akan lihat sama-sama pertanyaan kepada Pak Mario Sudah kami rekam sebelumnya Seperti apa? Ini dia Halo Pak Mario, salam super Nama saya Talita Saya mahasiswi di Jakarta Saya mau nanya nih Jadi dulu saya waktu kecil Ada masalah sama keluarga Dan sampai sekarang saya masih ada luka batin yang agak sulit untuk dihilangin Karena luka batin tersebut Jadi saya agak gak nyaman di rumah Kira-kira saya harus berbuat apa ya Pak Mario Dari luka batin di keluarga saya ini Oke, terima kasih Pak Mario Salam super Super Kalau Anda sakit hati dengan seseorang Apakah orang itu tahu dia menyakiti hati Anda? Mungkin tidak Oke Dan kalau pun tahu apakah dia peduli? Tidak Apakah dia ingat pernah melukai Anda? Tidak Dia move on and move up Dalam kehidupannya And you somehow Cerdas Pandai Beriman Mengingat-ingat kesalahan orang yang tidak sadar Dia menyalahi Anda Lalu Anda bilang Aku tidak bisa move on Hidupku begini Padahal dia menikmati kehidupan yang hebat How smart are you? Seberapa cerdasnya Anda Membiarkan keadaan Memburukkan kehidupan Anda sendiri Padahal tidak ada yang peduli Keluarga yang menyakiti hati Anda Merasa benar menyakiti Anda Karena itu untuk mendidik Anda Dan ternyata benar Anaknya tipe yang wallowing Yang berkubang dalam kesedihan Berarti orang tuanya dulu sedang berusaha tegas Kepada anaknya yang penyedih Jadi Untuk pertanyaan seperti ini Mau diramahi atau ditegasi Kasian atau tidak Yang bertanya tadi Mbak Talita Membutuhkan ketegasan Untuk mengangkat dirinya Dari kubangan kesedihan Yang useless Yang tidak ada gunanya Lalu tidak usah move on Tidak usah move up Stand up Yang gagah Lalu jadilah wanita yang pantas Untuk dipilih oleh sebaik-baiknya laki-laki Itu Terima kasih jawabannya Pak Mario Saya lanjutkan kepada pertanyaan dari Anda Saya persilahkan Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mario Waalaikumsalam Ya selamat malam Salam super Saya menanyakan perihal karir Bapak Mario Bapak Mario selama berkarir ini Pasti sudah banyak pengalaman Kemudian sampai pada posisi yang sangat nyaman Menurut kita mungkin Kemudian Bapak memutuskan untuk Memulai karir Untuk ke entrepreneur Apa yang menyebabkan Bapak Untuk menjadi entrepreneur Apa yang membisikkan Bapak Untuk menjadi entrepreneur Sehingga Bapak bisa move on Terima kasih Salam super Super sekali Ada istilah saya ini Pak Waktu masih muda dulu Dua tahun yang lalu kira-kira Career ceiling Apa ini Atap karir Cara terbaik membangun karir yang tinggi Adalah segera mencapai atap Anda sekarang Lalu mendorongnya naik Banyak orang Menjadi asisten manajer Lalu menikmati Keangkuhan sebagai asisten manajer Gitu Menikmati gajinya Santai Gitu Orang lain cepat-cepat Jadi manajer Lalu ada yang menjadi manajer Menikmati Keangkuhan posisi Di situ Kemudian menjadi asisten vice president Kemudian menjadi vice president Ini kadang-kadang ada orang yang lama Di sini nih Karena menikmati Padahal Secepatnya segera Anda Setelah Anda Sampai di satu tempat Usahakan tidak pantas lagi untuk naik Usahakan tidak pantas lagi Terus bilang gini Kok tergesa-gesa? Ya Karena Anda ingin tergesa-gesa Berada di atas Supaya Anda betul-betul Bebas Melakukan yang ingin Anda lakukan Sebelum Anda senior Anda banyak diperintah orang Tujuan kita membangun karir Adalah mempersediki jumlah orang Yang bisa memerintah kita Nah sahabat-sahabat saya yang baik hatinya Yang saya lakukan dulu adalah Saya ingin mencapai pangkat setinggi mungkin Sebagai profesional Lalu berhenti Segera melayani publik Dalam kebebasan Yang seperti saya lakukan sekarang Sehingga saya tidak dibatasi Oleh jam kerja Saya bisa libur kapanpun Saya melakukan yang saya lakukan Yang saya sukai Dengan kualitas yang saya tentukan Berapa banyak diantara Anda frustrasi Karena dikendalikan oleh atasan Yang tidak sepandai Anda Yang tidak se-mengerti Anda Yang tidak sejujur And se-comited Anda pada pelayanan So Tujuan dari karir kita adalah Menjadi pribadi yang sesedikit Mungkin orang yang memerintah kita Supaya kita bebas Dalam menyampaikan kebaikan Itu Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bapak Dan juga memberikan semangat untuk Bapak Saya ingatkan lagi kepada Anda Jangan lupa bahwa Anda Bisa terus memaksimalkan Kemampuan dari smartphone Anda Dengan Indosat Mentari Karena sekarang ini Dengan Indosat Mentari Anda bisa mendapatkan Free 12 bulan Unlimited WhatsApp Kami segera kembali Jangan kemana-mana Terus saksikan Mario Tugu Golden Ways Pegangan yang terbaik Pegangan yang terbaik adalah Orang yang kau cintai Dan yang mencintaimu Jangan terlalu Kalau tidak nantinya jadi Ter-la-lu Itu Ter-la-lu